Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Berjumpa lagi dengan Husnaya Meubel disini Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview Lemari Minimalis Duko Putih Oh iya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Supaya mendapatkan notifikasi tentang furniture dari kami di Jepara Oke langsung saja kita review lemari Minimalis Duko Putih ini Dari segi warnanya, ukurannya, serta proses-proses tahap pembuatannya Oke dari segi warnanya ini pembeli meminta warna Duko Putih Dengan kombinasi warna silver Seperti ini ya teman-teman Nah ini warna Duko Putih dengan sedikit kombinasi warna silver di dalam ukirannya Sehingga terlihat sangat mewah ukirannya dengan aksen-aksen warna kombinasi silver ini Dari segi ukurannya Dari segi ukurannya ini total lunas dari samping kiri sampai kanan ini totalnya 170 cm Jadi dari samping kiri sampai kanan ini menggunakan ukuran 170 cm Nah dari bawah ukurannya sampai atas totalnya 240 cm Nah jadi silahkan teman-teman bagi yang mau pesan lemari ini bisa menyesuaikan ukuran kamarnya Bisa dengan dua pintu ataupun dengan tiga pintu sesuai dengan kebutuhan kamar rumah Anda Oke langsung lanjut dari segi ukirannya ini simpel sekali Tapi masih terkesan sangat mewah Dari segi ukirannya ini simpel sekali tapi masih terkesan mewah Ini dengan aksen tarikan Dengan aksen tarikan kuningan sehingga lemari ini sangat bagus sekali Lanjut kita ke pintu sampingnya Coba kita tutup dulu yang ini Coba kita buka yang sampingnya Jadi yang sampingnya Jadi yang sampingnya ini Sama ya teman-teman Tundannya menggunakan tiga tundan Satu, dua, tiga tundan Jadi kelihatannya seperti ini Nah Nah ini lemari minimalis dengan aksen ukiran Nah coba kita buka yang tengahnya lagi Nah seperti ini ya teman-teman Nah jika teman-teman Mau order atau mau pesan lemari ini Harus PO dulu atau pre-order dulu Kurang lebih prosesnya Satu bulan atau tiga puluh hari Karena lemari ini tidak ada yang ready Atau lemari ini adalah lemari custom Nah jadi teman-teman Kalau mau order harus pesan dulu Sekitar satu bulan atau tiga puluh hari Jadi kita buatkan nanti dari bahan mentahannya Bahan mentahannya sekitar dua minggu Untuk prosesnya Dan untuk proses pewarnaannya Sekitar juga dua minggu Sampai siap kirim ya teman-teman Coba kita tutup lagi Oh iya jangan lupa Kalau order furniture Untuk perawatannya Jangan lupa menggunakan Plate G ya teman-teman Nah ini untuk Melindungi Ini untuk melindungi Bodi furniture rumah Anda Ya fungsinya adalah untuk Membersihkan Mengkilapkan dan merawat Bodi furniture rumah Anda Oke saya fokuskan dulu Kameranya Nah jadi seperti ini ya teman-teman Silakan teman-teman yang mau order Bisa dua pintu Bisa tiga pintu Menyesuaikan dengan ukuran Kamar teman-teman semua Jadi satu bulan proses Siap kirim Dan untuk pengirimannya Kami menggunakan ekspedisi Truk ke seluruh Indonesia ya teman-teman Meliputi Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bahkan sampai ke Papua Jadi Untuk pesanan furniture Teman-teman Jangan sampai khawatir Jangan sampai khawatir Barang tidak sampai Ke rumah teman-teman Awas ada ayamnya Oke sekian dulu Video kali ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Dan jangan lupa Like share dan komen Ke media sosial Teman-teman semua Oke sampai bertemu Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton